Pengen buah hati anda secerdas Einstein, atau hebat layaknya Cristiano Ronaldo? Simak video ini sampai habis. Ibu-ibu muda pasti tidak asing dengan garam yang satu ini. Selain warnanya yang cantik, hasilnya diakini sangat baik bagi tumbuh kembang anak. Namanya Himalayan Salt, atau Garam Himalaya. Loh, bukannya Himalaya itu pegunungan tertinggi di bumi? Kenapa di sana ada garam? Yup, jika dirunut ceritanya, akan sangat panjang penjelasannya. Singkatnya, puncak Himalaya, atau yang kira dengan puncak Everest, sejatinya adalah tebing batuan kabur. Yang berarti, jutaan tahun yang lalu, puncak tertinggi di bumi ini pernah berada di dasar lautan. Akibat proses geologi dan lain sebagainya, akhirnya tebing kabur itu menjulang menjelma menjadi puncak tertinggi di bumi ini. Begitu pula seluruh bagian pegunungan Himalaya. Orang Himalaya memperoleh garam dengan cara menambang pada tubuh pegunungan Himalaya. Layaknya, penambang emas atau mineral lainnya. Garam Himalaya diekstraksi dari tambang garam Kheura, yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang tersebut merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Disebutkan juga bahwa garam Himalaya diekstraksi secara alami supaya bebas dari zat aditif. Berbeda dengan garam meja pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya, yang lebih banyak daripada garam meja biasa. Dari segi ukuran, kristal garam Himalaya juga agak lebih besar dari garam meja. Kandungan natrium klorida di dalam garam Himalaya sama seperti pada garam dapur umumnya, yaitu berkisar antara 98 persen. Namun bedanya, garam Himalaya memiliki kandungan mineral lain yang lebih kaya, seperti kalium, magnesium, dan kalsium. Mineral-mineral inilah yang konon dapat membuat garam Himalaya jadi berwarna merah muda. Satu kelemahan garam Himalaya adalah dia tidak mengandung iodium. Konon karena tak mengandung iodium inilah, makanya garam Himalaya disebut lebih sehat. Namun, perlu diketahui juga bahwa tubuh sebenarnya membutuhkan iodium untuk menjaga kesehatan tulang, terlebih jika masih di usia pertumbuhan. Maka, jika memang ingin mengonsumsi garam Himalaya, sebaiknya cukupi kebutuhan iodium dengan makan-makanan yang mengandung iodium tinggi, misalnya susu dan telur. Melansir laman Very Well Fit, secara ringkas, garam dapur memiliki kandungan natrium yang lebih tinggi, Sedang, garam Himalaya lebih tinggi kandungan mineral lainnya. Simpelnya, dalam 1 gram garam dapur, terkandung kurang lebih 381 miligram natrium dan 0,01 miligram zat besi. Sementara dalam 1 gram garam Himalaya, terkandung 368 miligram natrium dan 0,03 miligram zat besi. Selain dijadikan sebagai bahan untuk memasak, garam Himalaya juga disulap oleh orang-orang Pakistan menjadi lampu dengan warna yang sangat cantik. Gimana? Tertarik untuk mencobanya? Pastikan garam Himalaya yang bu-ibu beli adalah asli, karena di pasaran banyak juga beredar versi KU-nya. Cara mengetahui yang asli adalah dengan melatakan putiran garam pada meja. Jika dia lebih cepat mencair di suhu ruangan, maka itulah garam Himalaya yang asli. Karena doi memiliki kandungan air sedikit lebih tinggi daripada garam dapur umumnya. Nah, jika ingin buah hati ibu-ibu gedinya bisa hebat seperti manusia-manusia ini, jangan hanya mengandalkan garam Himalaya saja, nutrisi dan lain sebagainya harus tetap seimbang. Ingat kata pempatah Pakistan, kebanyakan makan garam bisa bikin hipertensi. Simak pengetahuan seru lainnya di channel Lemari Buku Babak. Dadah! Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.